Kalau gitu gue izin bawa, karena gue mau ngerakit mesinnya, karena mesinnya kan belum di apa-apa ini Cuman gue pengen coba hidupin dulu, ada masalah atau enggak, kalau misalkan ada masalah nanti baru gue restorasi Untuk mesinnya, jadi gue mau pasang-pasangin, jangan kemana-mana, tetap panengin terus channel dari R19 Racing Ciao Oke friends, setelah kemarin kita melihat proses pengecetan Vespa PTS Nah, kali ini gue mau ngebahas part apa saja yang diganti, karena ini kan rekondisi ya Rekondisi itu, jadi yang tadi Vespanya itu enggak ada apa-apa, trondol, enggak ada lampu, enggak ada apa, dan inilah barang-barangnya Dan barang-barangnya ini menurut gue lumayan kece ya, karena semuanya itu serba import dan itali Kita bahas mulai dari mana ya Kita bahas dari velg dulu deh, velg Nah, velg ini velg tubeless, ya velg tubeless, ini tromol, masih tromol aslinya bawaannya, cuman kita cat Kita cat, nah ini masih aslinya, tromol Nah, velgnya menggunakan merek FA Italia, Made in Italia, disini berwarna merah, dia jadi udah dapet pentil tubelessnya juga Jadi udah tinggal pasang sih, cuman velgnya ini ya ini Velgnya keceh, terbuat dari casting ya, casting terus finishingnya ada CNC sedikit lah Nah, gitu, dan ini harganya lumayan wow Oke, setelah velg Itu kita lanjut ke Upp, jangan jatuh Sayang Kita lanjut ke ban Nah, ban-nya juga ini import nih, import dari SIP Nah, karena konsepnya itu adalah racing klasik Jadi, dan velgnya ini velg tubeless, jadi ban-nya ini juga ban tubeless Ini import juga merek SIP Dengan ukuran 3,5-10 3,5-10 untuk depan belakang Oke, udah habis ban Aduh, gimana nih, Pin? Oh, tiduran aja lah Nah, setelah beres dari ban, kita ke suspensi Nah, suspensinya juga import punya Ya kan? Itali lagi, Itali lagi Dan ini mereknya CIF C-I-F CIF Warnanya biar matching sama motornya Jadi, pilih yang warna merah-hitam Biar cocok buat suspensi depan Sementara belakangnya Berhubung belakangnya yang nggak kelihatan Jadi, gue gantinya pakai punya Kayaba aja sih Nih, Kayaba Yang penting, adjutannya mantap Oke, setelah itu Kaki-kaki udah Ban udah, pelek udah Nah, kita lari ke lampu Lampu-lampu ya Nah, lampu Merek Di sini sih tulisannya SIEM SIEM S-I-E-M SIEM SIEM nih Ini import juga Itali Lampu depan Dan harganya ini pokoknya Wow, udah Lampu belakangnya juga PTS Merek SIEM juga Merek SIEM juga Tuh, import Kita li Terus, kilometernya juga import Nih Kita pakai yang Analog ya Yang jarum Jarum biasa Mereknya, kalau nggak salah SIP nih SIP Oke Terus, untuk menyalahkan lampunya Kita juga menggunakan Saklar ya Jadi, saklar mesti bawaannya Ini ada Saklar Klakson Lampu Dan saklar Sen Eh, sen Apa? Jauh dekat, sorry Jauh dekat di sini Oke, mereknya juga ini Breveti Benderanya sih Bendera Itali juga Tapi gue nggak tahu Itali bener apa nggak Oke, lanjut di situ Gue juga mengganti Handlenya Handlenya merek SIP Di sini ada setelannya Ya, ada setelannya di sini SIP Handle Rem maupun handle Copling juga SIP Di sini sama Nah, terus Gue juga mengganti Bukan mengganti Memasang kabel body Karena Motor yang tadinya ini Datangnya nggak pakai kabel body Jadi, gue pakaiin kabel body Serta kabel-kabel Lainnya ya Kabel copling Kabel kilometer Ini kabel kilometernya import Harganya lumayan Ya, harganya ini lumayan Mereknya BGM BGM Ini harganya lumayan Sama ini Ini murah lah Kabel luar Serta kabel dalam Harganya lumayan ini lah Sekitar 300 ribu Kalau nggak salah Gitu, my friend Yaudah Kayaknya perlengkapannya ini Udah komplit semua Sekarang kita tinggal Pasang-pasang aja Nanti gimana hasilnya Eh, lupa Satu Ini Ini kecil-kecil Tapi susah dicarinya Dan harganya juga Lumayan Biar kata kecil gini Yaudah Itu aja sih Paling Ya, nanti kita lihat Bagaimana Ini karet Bagaimana hasilnya Bagaimana Restorasinya Mudah-mudahan Kalian juga bisa Melihat motornya Setelah ini Kita akan Pasang-pasang Oke, my friend Pantengin terus Channel Youtube dari R59 Racing Nah, kita akan Liatin Kasih lihat Bagaimana cara pemasangannya Oke, my friend Mantap 是ah Bagaimana cara pemasangannya Bagaimana cara pemasangannya A種 K seriously Tak эт kali ini yang paling seru menurut gua paling seru sih yaitu pasang-pasang karena yang pasti semua penasaran termasuk gua juga penasaran menjadinya Bagaimana ini motor mudah-mudahan setelah dipasang kelihatan terus memuaskan yoi memuaskan kita lihatin aja satu persatu itu sekarang lagi proses-proses apa bang pasangin masukin apa bang kabel bodi kabel bodi tadi kasih lihat kayak mancing lindung bang kayak mancing lindung mirip-mirip ya di kilit-kilit kocok-kocok begitu di kilit-kilit baik-baik bang luber kita lihatin aja my friend yuk sama-sama sekarang lagi mau pasang kabel bodi 100 spesial ini yang original terus lampunya juga udah dipasang ini merek-merek apa ya si em si em si em sepat si em kali kalau si em kalau di motor dua tak gira kesieman kekeringan kentengan ah kurang giri aja kurang berat aja kalau si em ya dibalap ya tapi ini mereknya si em nih dudukan belak tombernya udah kita pasang juga pokoknya kita bikin asik motor tua gaya muda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketauannya pak asal iya karena pasal itu uisit Penggunaan itu Karena Dirang banget Dirang banget Dirang banget gue mulai sedih banget ini Masa gak masuk-masuk Gue gila Awal pertama ini dateng gue udah sedih Aduh Dan gue Tapi masih harus udah dateng Gue seneng lu karena dia ngomong Tuh ya udah banget Gue alihnya alihnya inti Masih ada engkau Di kerjaan gak karena engkau Bayaran ya gak makan Kerjain lu berapa lama Tegor gue pulak-pulak Harus lo kerjaan sih Nangkalin lagi Gue rumah dirang gue gak apa-apa ya Gue gini lu gini Nangkalin gue nangkalin Mangan turut Mangan turut Mangan turut Mangan turut EUCK IU HORN uda selamat menikmati selamat menikmati jadi Vespa ini mesinnya masih standar hanya karbonya aja yang udah gak standar ya yang aslinya kita bikin kasih 24 bukan saya kasih sih tapi bawaan motor ini udah pake karbon 24 gitu tapi sebelumnya kita mendapatkan kendala kendalanya karena kan ini mau pake lampu mau pake klakson kilometer yang mau dinyalain semuanya mau seperti standar lah nah sebelumnya motor ini dipasangin magnet punya air king dan kipasnya itu modifikasi akhirnya saya cari-cari 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 akhirnya dapet lah bawaan standarnya dari Vespa PTS ini gitu akhirnya kita pasang dan sekarang semuanya udah bisa hidup atau berfungsi dengan normal kilometernya juga yang tadinya pala babinya itu udah dimodifikasi udah ditutup akhirnya kita ganti juga akhirnya sekarang udah bisa kepasang dan finally jadinya kita menyamakan ini yaitu Vespa PTS Sain Water Spoon yang artinya bukan sendok ya tapi kalian tau kan Sain Water Spoon tuh Vespa yang termahal nah ini bisa dikatakan menjadi PTS termahal juga kali ya jadi semua barang-barang yang kemarin saya sebutin itu semuanya import ya dan juga suku cadang jadi dari berbagai macam merek lah merek-merek import dari joknya lampunya SIEM bahannya SIP handalnya SIP sampai grip-gripnya ini juga saya menggunakan yang original peneng-penengnya juga menggunakan yang original pokoknya semuanya yang the best bagaimana menurut kalian? kalau saya sih melihat ini keren banget gitu keren banget dan tanpa disangka tanpa diduga saya juga sedikit kaget karena untuk membangun Vespa PTS yang dari sebelumnya kalian bisa lihat di video sebelumnya sampai menjadi seperti ini itu menghabiskan kurang lebih sekitar 28.500.000 rupiah wow karena ya itu part-part yang digunakan itu part-part import semua jadi velgnya juga itali ya semuanya lah keren kalau gitu gimana kalau sama-sama kita nyalain supaya kita tahu Bismillahirrahmanirrahim mantap my friend jadi Vespa ini saya juga masih menggunakan piston atau blok standar tanpa di bore up karena yang punya motor ini seorang mama muda si kepin gimana menurut kepin Vespa ini gagah manis ya gece ya gece ya begitulah setelah sekian panjang perjalanan akhirnya Vespa ini kelar dan pantengin terus videonya kita akan bawa jalan sambil kita anterin ke yang punya motor kita mau lihat ekspresinya seperti apa terima kasih my friend yang sudah setia menonton channel R59 Racing jangan lupa untuk subscribe like komen nyalakan loncengnya dan share lah video-video dari R59 Racing karena dengan begitu kalian telah menyemangati kami untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lainnya dan semoga konten kami selalu menjadi inspirasi atau juga referensi untuk kalian-kalian yang ingin memodifikasi motornya oke my friend berhubung hari juga sudah malam saya juga sudah lelah tim video juga sudah lelah saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mengucapkan bye-bye bye-bye selamat menikmati aduh gak nyampe lagi bagaimana kita bisa main di empang memang anaknya empang udah jadi tadi dong kita sebutnya Vespa PTS Spoon eh Shine Water Spoon Shine Water Spoon ulang cut ha 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 ha